selamat menikmati sama salah satu utusan dari kampus untuk memberikan pengenalan tentang kampus ICB ini adalah sikap bakal untuk semua universitas di bidang untuk jurusan teknik jadi kalau ada yang mau tahu teknik itu pertama ada di Indonesia itu di sini, lahirnya untuk semua teknik di universitas kayak UGM dan lain itu di DB jadi sikap bakal untuk teknik itu di sini jadi kalau ada yang mau tahu sejarah tentang Soekarno yang pertama dulu, beliau juga dari sini mungkin adik-adik ini kelas berapa? tiganya pak? 11 atau 12? atau 12? baru naik ke kelas 3 berarti ya karena yang kemarin ikut tujian karena yang kemarin ikut tujian itu udah siap-siap nanti tanggal 28 untuk pengumuman penerimaan SBM PTN atau Jalan Lutra Turis ya nah sekali lagi adik-adik jangan pedang ya karena ini bukan ujian masuk ITB kalau sama saya tuh relax, santai ya mungkin sebagian dari adik-adik di sini banyak ya yang adik-adik di luar sana mengenal kalau masuk ITB itu pertama mahal kedua sulit ya seperti itu kalau adik-adik mau tahu ITB adalah kampus yang istilahnya menerima adik-adik kebanyakannya dari orang-orang maaf ya tidak mampu karena kata Pak Rektor yang beliau bilang siapapun yang masuk ITB silahkan kita terbuka kita tidak membatasi untuk biaya-biaya atau apapun karena kalau ada yang mau tahu ITB itu kita 70%-nya adalah penerima beasiswa jadi sekitar 70% itu penerima beasiswa nah yang jadi masalah itu apa? yang jadi masalah itu ketika adik-adik hampir di seluruh nusantara ya istilahnya itu mindset pikirannya bahwa masuk ITB sulit ya tapi emang sulit sulit itu bukan sulit masuknya tapi saingannya yang banyak yang perlu adik ketahui yang masuk sini kebanyakan anak daerah bukan anak-anak yang makannya besi jadi super masuk sini kebanyakan anak daerah yang maaf ya makanannya mungkin tidak terjamin 4 sehat 5 sempurnanya tapi mereka punya keinginan untuk masuk ITB banyak loh anak daerah dan juara umumnya pun di ITB itu anak daerah orang sukabumi orang daerah pesisiran sekitar 1 kilo dari pusat kota pusat kotanya pusat kota ya jadi dia punya kelurahan dan kelurahannya lagi jadi di ujung itu juara untuk ITB Price tahun 2016 kemarin orang sukabumi orang jauh seperti itu jadi tidak menutup kemungkinan adik-adik masuk ke sini asal punya istilahnya ketekunan ya yang masuk sini itu jarang yang terlalu pintar atau pintar tapi pintar dengan rajin akan beda ya orang yang rajin dan pintar ya mungkin kalau yang tahun-tahun kemarin ada yang nanya ke wali kota kami yang kangen mil lulusan arsitek 94 Kak Emil saya mohon percerahan ya masuk ITB kesusah banget ya lewat Twitter Kak Emil kan cukup hashtag masuk ITB mudah silahkan naik angkot dan mencet turun di gerbang depan sini ya adik-adik belok kanan adik gerbang ITB masuk ya seperti itu jadi saking mudahnya masuk ITB jadi jangan dipersulit masuk ITB karena kita sama soal sama mau UI mau ITB mau UGM sama seluruh Indonesia cuman yang sulit adik masuk ini adalah saingannya karena disini itu ternyata adalah untuk teknik tertua dan paling banyak menelurkan orang-orang yang misalnya jadi presiden atau menteri ya di Indonesia itu kebanyakan dari ITB seperti itu itu punya sistem perketatan untuk jurusan nantinya ya jadi ketika misalnya ada milih di ITB itu semalah fakultas apa yang paling tinggi ini ya apa peringkatnya jadi ketika ada milih jurusan tersebut itu nanti yang daftar banyak ingat ya terus kedua orang-orangnya pasti pintar-pintar dan yang ketiga saingannya atau ratio-nya tinggi ya jadi ITB kita punya tiga perketatan yang pertama itu cukup tinggi di paling bawah tinggi di tengah-tengah sangat tinggi di atas jadi ITB kita ada yang paling tinggi itu masih dipegang oleh stein elektronika ya elektronika permatika stein itu yang paling tinggi di ITB masih favorit yang kedua FTPF pertambangan perminyakan walaupun di lapangan pertambangan perminyakan itu lagi lesuk sekarang bahkan pertamina itu mereka lebih memilih ngambil untuk anak-anak teknik industri dan dari sini itu PTPF memang pertamina ya dan untuk pengeburan mereka ngambil dari RPPN tapi hanya untuk jurusan apa ya satu lagi itu pertambangannya bukan perminyakannya jadi perminyakan lagi lesuk sekarang ya adik-adik jadi harus berpikir ulang kalau adik-adik masuk ke sana dan yang ketiga itu RKI fakultas teknik industri itu yang paling tinggi di ITB ya dan yang keempat RKMD meskisat di Gantara nah itu paling susah ya dan untuk IPS nya kita ada SBM sekolah bisnis mana jumen itu paling susah nah kalau pengen yang paling bawah yang peminatnya kurang dan biasa-biasa kita ada yang mipas sama SITH ya nanti saya jelaskan lebih lanjut SNMPTN dan SBMPTN SNMPTN itu saringan nasional masuk perbuatan tinggi kalau SBM itu saringan bersama jadi barang-barang untuk bujian tertulis yang SNMPTN ini kalau ada yang mau tahu ini jalur prestasi mungkin di sekolah bapak juga adanya nah di kita juga ada jalur prestasi ini untuk mencari anak-anak yang dari mulai awal sekolah pintar mungkin kalau kakak-kakak kelas kalian dulu ketika ada jam masih pemaru UMPTN ya kalau dulu adik-adik silahkan nilai jelek maaf ya ataupun nilainya nggak bagus dari kelas 1 sampai kelas 2 nggak masalah kalau dulu pas kelas 2 tinggal nampalin lakian, lulus nggak masalah tapi kalau sekarang beda jaman beda jaman ketika masuk ke TV susah itu yang bikin adik-adik gajelannya masuk ke TV susah karena apa? karena anak yang mindsetnya sudah susah itu pertama akan di apa istilahnya akan ada sifat malas ya ngapain ke TV karena susah ya orang lain juga nggak lulus udah pertama malas udah ya nah yang kedua adik-adik ketika masuk ke TV itu harus tahu sekolah atau jurusan yang ada di TV maaf sekolah fakultas karena ITB itu beda dengan yang lain adik-adik ITB akan beda dengan UI dengan IPB dengan ITS kalau adik-adik masuk ke universitas lain ITB arti yang dipilih pertama adalah jurusan ITB nggak ada jurusan adik-adik masuk ITB itu kita hanya mengenal 12 fakultas atau sekolah yang harus adik-adik tahu kalau sekolah itu jurusannya nantinya selinian atau serumpun kalau fakultas itu beda tidak serumpun atau tidak serinian jadi ketika adik-adik masuk ITB harus kenali dulu jurusan yang ada di dalam sekolah atau fakultas karena ketika masuk ITB AD akan ada dalam tahap persiapan bersama selama satu tahun jadi tidak mengenal jurusan penjurusan baru akan dilakukan nanti tahun kedua semester tiga jadi nanti akan bingung ketika misalnya adik-adik suka matematika saya masuk kemana nih karena ketika ujian itu nggak ada jurusan matematika pasal memasuk adiknya ETIP ya jadi nanti adik-adik perhatikan nanti saya jelaskan lebih lanjut pengen bobok aku udah pengen bobok UI 330 UGM juga udah 450 kalau mau pengen luas coba ke IPB ada gunung ada sawah mungkin disana itu 620 kata ITB segimananya disana akhirnya selesai juga kita diberi beri apa nih kita diberi apa pencerahan pencerahan pemaparan informasi tentang ITB gimana pendapat anda menurut aku tuh informasi yang diberikan itu udah sangat jelas ya terus selamutan dari pihak ITB pun udah bagus kali sangat welcome tidak seperti kampus yang kemarin-kemarin mungkin karena emang udah dikondisikan dulu terlebih dahulu jadi kita bisa lebih banyak tahu info mengenai ITB bukan dari bangunan atau luarnya saja tapi dari segi dalam seperti info-info dari dalam itu kita dijelaskan terima kasih terima kasih